Oke selamat datang viewer dengan saya Bungkus Nata Channel Kali ini saya akan mereview tempat wisata dengan bangunan Bendungan Manganti Yang terletak di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Bangunan ini dibangun pada tahun 1972 sampai 1987 Dan diresmikan pada tahun 1990 oleh Bapak Presiden Suharto Yang terletak di Kabupaten Ciamis perbatasan Jawa Barat Memasuk air kebermungkinan warga sawah itu kisaran antara 26 hektare Itu dengan rincian 4.000 hektare daerah lakbok selatan Ciamis 9.000 hektare sidarija dan 11 hektare cilacap Dan tempat ini menjadikan suatu tempat wisata terutama rame pada hari Sabtu dan Minggu Di sini terletak arena wahana permainan anak Terus ada bisa naik kuda Terus ada jajanan khas makanan kuliner Jawa Tengah ada mendoan ada pecal ada jajanan lainnya Terus di sini tempatnya sejuk nyaman terutama kalau di musim hujan lebih airnya banyak Karena intensitas hujan dari daerah Jawa Barat Jika lebih beras di sini terjadi kenaikan polomo air Di sekeliling bendungan menganti ini terdapat perairan pesawahan Juga ada empang kecil Di situ tepatnya dikelilingi penghijuan Pesawahan Untuk perairan di musim hujan Itu warna air berwarna kecoklat-coklatannya Jadi kalau melihat air dari kedekatan pada saat bendungannya dibuka Ini ngeri sekali seperti air yang sedang dimasak Ya begitu banyak buih-buih busanya Dan biasanya di musim kemarau air ini berwarna kebiru-biruannya Dengan ke arah hilirnya lebih sedikit Di sini biasanya dijadikan tempat-tempat mancing Ataupun tempat-tempat mengambil ikan oleh orang-orang untuk bersenang-senang saja Ini mungkin balibar ya Dengan kontribusi dari Direkturat Kementerian Pekerjaan Umum Atau dari BWS Balai Besar Wilayah Sungai Dari sumber daya air Terima kasih sudah menonton channel saya Bun Kusnata Channel Dan salam jumpa kembali Terima kasih sudah menonton